Kita buka lagi 1 Yohanes ayat 1 Yohanes pasal 5 1 Yohanes pasalnya yang ke 5 ayatnya yang ke 4 Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia Persoalan sistem di dalam dunia ini Dan 1 Petrus 1,2,3 katakan kita lahir dari benih yang tidak fana Kita lahir dari benih yang tidak fana Artinya kita adalah keturunan dari benih yang tidak fana Maka tidak satu persoalan pun yang bisa mengalahkan kita Permasalahannya adalah di knowledge pengetahuan kita Kadang-kadang orang Kristen bilang Gak apa-apa saya gak tau gak bahaya Sudah saya beritahu Yang tidak kita ketahui dalam banyak hal itu membahayakan kita Sebabnya Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam pengetahuan Pengenalan akan Kristus Yesus Supaya kita berlimpah di dalam kasih karunia Dan firman Tuhan katakan Umatku binasa karena kurang Pengenalan akan Allah Jadi jangan takut kalau belum banyak mengenal Tuhan juga bilang katakan Berjalanlah sesuai dengan pengenalan kita Jadi tidak ada pressure-pressure dalam ikut Tuhan Seberapa yang kita tahu berjalanlah Tapi jangan berhenti Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Sekali lagi iman adalah substansi Dari pengharapan yang kita taruh di dalam kasih karunia Jadi waktu kita berharap 1 Petrus 1.13 katakan Letakkan seluruhnya di dalam kasih karunia Maka kasih karunia akan memberikan substansi Tentu substansi ini juga kasih karunia Karena keluar dari kasih karunia Tapi firman Tuhan mengatakan Namanya diganti aja deh Dalam kasih karunia Iman Mengapa? Supaya kita lebih mudah mengidentifikasi Mana yang milik Allah Mana yang milik kita Nanti kalau kita sudah cukup bertumbuh Kita bisa katakan Kasih karunia ku Seperti Petrus 1.13 katakan Engkau adalah Engkau mengambil bagian You are partaker of my grace Tapi kalau kita belum Kita belajar Kita katakan iman ku Iman kita juga bukan punya kita Tapi imannya Allah Jadi Semua yang di sisi Allah Disebut kasih karunia Unlimited Substansi yang keluar Karena kita meletakkan pengharapan Kepada kasih karunia Disebut iman Orang benar Itu hidup dari Substansi-substansi ini Bisakah dunia memberikan Substansi yang mirip? Bisa Sangat bisa Prinsipnya gini Sudara Apapun yang diberikan oleh dunia Sebetulnya Original plan-nya itu Ada dari kerajaan Allah Dunia Sistem pemerintahan dunia Menjanjikan keamanan Sebabnya ada Tentara Nasional Indonesia Di negara lain juga ada Nah kerajaan surga Juga ini memberikan Keamanan kepada kita Negara ini memberikan Satu rasa nyaman Untuk warga negara Bisa sekolah Bisa makan Bisa bisnis Kerajaan Allah Juga punya sistem sendiri Itu yang original Yang diberikan dunia baik Negara memberikan Sistem kesehatan Bantuan kesehatan BPJS Kerajaan surga memberikan Yesus Kristus anaknya Supaya kita sehat Walafiat Jadi semua yang Sudara alami Di dunia ini Semua ada Original plan-nya Di kerajaan Allah Jadi dikatakan Semua yang lahir Maksudnya Semua sistem yang dibuat Di pemerintahan dunia adalah Supaya kita tidak lemah Di dalam hidup ini Itu maksud pemerintah Maksud kerajaan Allah Juga begitu sama Supaya kita tidak lemah Nah disini dikatakan Semua yang lahir dari Allah Kita semua lahir dari Allah Kita semua mengalahkan dunia Tapi yang mengalahkan dunia Ternyata bukan kita Iman kita Kalau saya kembalikan lagi Dari mana iman Substansi yang keluar Dari kerajaan Allah Karena kita buka di Yohanes Masa 16 Yohanes pasal 16 Ayatnya Yang ke 33 Semua itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh Damai sejahtera Dalam aku Dalam dunia Kamu menderita Penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Kita sambung dengan ayat tadi Yang mengalahkan dunia Iman kita itu Yesus Kenapa disini muncul Aku mengalahkan Lohatnya Iman kita Nah disini Kita bisa melihat Bahwa iman kita adalah Yesus Karena setiap Karena setiap Bokahan Beda Beda Diberkati Itu kan kita cari berkat sendiri Dia ingin melakukannya Melalui kita Itu sebabnya Dia perlu menurut kita Dia perlu pikiran kita Dia perlu kita sepakat dengan dia Tidak pernah Tuhan maksudnya Kita lakukan sendiri Tidak Tuhan tahu di luar dia Kita tidak bisa berbuat apa-apa Ya kita lihat sekarang Semua yang lahir dari Allah Kita di ruangan ini Semua lahir dari Allah Mengalahkan dunia Artinya dunia Apapun masalah ekonomi Sakit penyakit Masalah hubungan baik Keluarga, anak, petanggilan Itu tidak pernah bisa membuat kita kau Kita kalah Karena kita lahir dari Allah Tapi jangan lupa Yang mengalahkan itu adalah Kristus Melalui kita Nah seringkali kita sebagai orang Kristen Mudah merasa lemah Merasa lemah Sehingga akhirnya kita Kalah Lalu pertanyaannya Mau saya kalah Kan firman Tuhan bilang Tidak kalah Itu yang kalah selalu kita Iman tidak pernah kalah Sebabnya kita perlu Biar kita berkali-kali Dikatakan Berjuangan iman Hidup oleh iman Tambahkan kepada imanmu Kebajikan Pengetahuan Jadi banyak hal yang harus kita lakukan Bersama kasih karunia Yang Tuhan berikan kepada kita Di Ibrani Pasalnya yang ke-12 Ayat 2 Ibrani 12 Ayat 2 Disini Dikatakan begini Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju Kepada Yesus Yang memimpin kita Dalam iman Dan yang membawa iman kita itu Kepada kesempurnaan Memimpin kita Di dalam kasih karunia Yang ditaruh Sebagai substansi Di dalam kita Dan membawa kita Dari kasih karunia Kepada kasih karunia Kepada iman lagi Menuju Kesempurnaan Berarti iman kita Belum sempurna Kalau kasih karunia Sempurna Kasih karunia Sempurna Sebabnya Yesus Juga Waktu dia masuk Kedalam dunia Dia bertumbuh juga Di dalam kasih karunia Karena Sebagai manusia Dia meninggalkan Kealahannya Kasih karunia Full di dalam dia Spiritnya Spirit Allah Seperti kita Persis Kasih karunia Di dalam kita Full Nah dari Kepenuhan inilah Kepenuhan kita inilah Kita bertumbuh Dari kasih karunia Kepada kasih karunia Jadi Yang dengan Mengabaikan Kehinaan Tekun Memikul Ganti salib Tekun memikul salib Ganti sukacita Yang sediakan Bagi dia Yang sekarang Duduk di sebelah Kanan Tata Allah Ayat 3 Tadi saya minta Ayat 3 Pindah kayak Tidak Ingatlah Selalu akan Dia Consider dia Pertimbangkan dia Pandang dia Taruh posisi kita Sebagai dia Yang tekun Menanggung Bantahan Yang sehebat itu Terhadap dirinya Dari pihak Orang-orang berdosa Supaya Jangan Kamu menjadi Lemah Dan putus asa Sebenarnya Berarti kan kata Lemah dan putus asa Bukankah Dua hal ini Yang sering Dialami Banyak orang Tentunya kita Tidak ingin Berharap kita Menjadi Mudah lemah Dan putus asa Kalau ini terjadi Don't worry Be happy Jawabannya ada disini Kita harus Consider dia Siapa dia? Yesus Siapa Yesus? Lalu sebenarnya Katakan firman Allah Firman Allah Tidak pernah Menerima Batahan Apapun Yang dikenakan Kepada dia Waktu firman Allah Menjadi manusia Dia bahkan Marah kepada Orang farisi Dia bisa Marah kepada Penyakit Dia bisa Menegur Murid-muridnya Yang tidak percaya Kepada dia Karena firman Allah Itu harus Dia dan Amin Bagaimana praktikalnya Begitu Yesus itu Tidak pernah Tidak pernah Yesus itu selalu Tentuk menanggung Batahan Saya kasih contoh Sudara punya masalah Penyakit Kemudian dokter bilang Pak Ada perkembangan baik Tapi ingat Bapak sudah pernah Kenapa nyakit Bapak hati-hati Itu kadang-kadang Membuat kita Oh iya ya Sebagai masalah Tetap saya manusia Saya harus hati-hati Saya harus begini Harus begini Ini kita Ini bukan naturanya Yesus Yesus Katakan oleh Bilu-bilunya Aku sudah sembuh Dibantah Dibantah apapun Tidak Aku sudah sembuh Dan akan sembuh Selamat Jadi saudara Kalau kita Memegang firman Ada banyak hal Yang dibangun oleh Sistem di dunia ini Untuk Mengganggu Apa yang kita percaya Pertimbangkan Ingat Yang kita percaya itu Bukan film Bukan sekedar kata-kata Tetapi personal Namanya Yesus Dia selalu tekun Membantah Setiap Perkataan Yang membantah Lalu kita baca Oleh Kita sudah mengenal Kasihkan Ya Allah Yesus sudah Menjadi Ya Gimana kalimat Yesus sudah Yesus yang kaya Sudah menjadi Miskin Supaya kita Yang miskin Menjadi kaya Oleh Kasihkan Ya Allah Terus sudah Lihat Yesus selalu Tekun Untuk Membatah Semua Tidak Aku sudah Kaya Sejak 2000 Tahun yang lalu Hanya tinggal Masalah Waktu Ini akan Bermanifestasi Itu Itu Grace Yang ada Di dalam Kita Nah Sekarang ini semua Akan bekerja Dengan baik Kalau kita Bertumbuh Di dalam Kasih Allah Itu sebabnya Berita Kasihkan Rumia Dibukakan Akhir-akhir ini Diwahyukan Begitu Dasya Supaya Allah Bila Eh Kamu sudah Hidup Bersama Sudah Hidup Tidak ada lagi Penghala Tidak ada lagi Hitung-hitungan Dosa Kita sudah Satu Natural Ayo Perani Bertindak Ikat Yesus Dengan tekun Dia menanggung Segala Bantahan Segala Bantahan Menanggung Disini Kesannya Adalah Dia terima Dia tidak terima Tuhan Dia tidak Terima Bahkan Pada Waktu Anaknya Jairus Mati Anak Jairus Mati Dia bilang Sampai Jairus Jangan Takut Percaya Karena Sekali Takut Masuk Itu sudah Problem Bagi Tuhan Untuk Menembus Kehidupan Mereka Karena Takut Itu adalah Penghala Bagi Tuhan 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 Faithless Atau Tidak Beriman Tidak Memiliki Kasih Kalim Itu sudah Penghala Terima Tuhan Tuhan Jangan Takut Seorang Tuhan Tuhan Tidak Mengalami Hal Yang Sama Ini Memang Perlu Sudah Belajar Itu Sebab Allah Ini Bersambung Saya sudah Buka Ayat Tiga Kita Buka Lagi Sebentar Lagi Ini Untuk Korni Untuk Kita Juga Untuk Saya Juga Supaya Kita Maju Terus Tidak Mudah Lemah Dan Putus Asa Ibrani Pasal 5 Ayat 13 Sebab Barang Siapa Masih Memerlukan Susu Ia Tidak Memahami Ajaran Tentang Kebenaran Sebab Dia Anak Kecil Dia Tau Susu Itu Adalah Hal Yang Baik Untuk Anak Susu Hal Yang Baik Untuk Anak Tidak Perlu Dikunya Diminum Saja Maka Dia Akan Memberi Nutrisi Dan Anak Ini Akan Berkembang Otaknya Berkembang Otaknya Berkembang Semuanya Berkembang Semua Kepribadian Tapi Sedara Anak Ini Harus Dia Ajar Dilatih Untuk Menjadi Dewasa Disini Dikatakan Tetapi Makanan Yang Keras Adalah Untuk Orang Orang Dewasa Yang Mempunyai Panca Inderan Terlatih Untuk Membedakan Yang Baik Daripada Yang Jahat Ini Penting Ayat Sudara Waktu Kita Ikut Tuhan Sudara Kita Menerima Segala Kebaikan Tuhan Saya Bagikan Minggu Lalu Saya Dapat Predison Mengalami Ini Kami Mendengarkan Filmen Tuhan Tentang Kasih Kalim Hal Baik Terjadi Sama Seperti Waktu Kita Masih Masih Kecil Kita Dikasih Susu Hal Terjadi Tambah Pinter Bisa Nyanyi Bisa Jalan Gitu Tapi Sudara Ada Risiko Semakin Kita Besar Kita Menghadapi Yang Namanya Tekanan Dari Angin Malam Terus Tekanan Stress Dari Lingkungan Kita Tidak Bisa Bisa Aku Tidak Mau Minum Makan Yang Keras Aku Mau Susu Aja Terus Tiba Kita Sakit Dulu Kecil Anak Saya Bawa Angin Malam Sakit Minumnya Cuma Susu Sama Makan Hover Atau Makan Bulu Tapi Makin Besar Dia Tidak Makan Nasi Tidak Dibawa Kelapo Misalnya Tidak Dibawa Makan B2 B1 Semua Lalu Badannya Daya Tahannya Turun Dia Tidak Bisa Komplek Kok Saya Turun Daya Tahan Saya Dulu Saya Tidak Makan Tak Takan Dari Pertumbuhan Seorang Anak Tahukah Bapak Ibu Saudara Bahwa Dalam Dalam Filmen Tuhan Juga Ada Resiko Tanda Kutip Ada Konsekuensi Waktu kita Bertumbuh Kita akan Menghadapi Apa yang Namanya Percobaan Penganiayaan 2 Timotius Ada 2 Timotius 2 Timotius 3 Ayat 12 2 Timotius 3 Ayat 12 Memang Setiap Orang Yang Mau Hidup Beribadah Di Dalam Kristus Yesus Akan Menderita Aniaya Buang Bulu Pikiran Agam Bahwa Kita Aniaya Kita Ditimpu Kita Bukan Bers Aniaya Adalah Datang Kepada Firman Tuhan Yang Ditanam Di Hati Kita Bukan Kepada Kita Jangan Gaya Yohanes 5 Katakan Yang Mereka Aniaya Itu Aku Kata Tuhan Yesus Jadi Waktu Kita Menyimpan Firman Yang Menjadi Target Iblis Adalah Firman Ini Supaya Tidak Tinggal Lama Lama Karena Kalau Tinggal Terlalu Lama Next Kita Ucapkan Kalau Sudah Diucapkan Next Pasti Tuhan Yang Di Dalam Kita Bekerja Melakukan Firman Itu Ini Yang Ditakuti Iblis Itu Sebabnya Dia Berusaha Mencabut Melalui Kata-kata Bicara Melalui Nasehat Nasehat Yang Tidak Sama Dengan Firman Tuhan Misalnya Jawaban Doakan Kita Ada Tiga Ya Tidak Dan Amin Ini Kadang-kadang Dari Mimba Juga Dihutbakan Jawaban Doa Ya Tidak Dan Amin Kalau Kita Baca Firman Tuhan Jawaban Janji Allah Selalu Ya Dan Amin Jawaban Doa Menurut Orang Ya Tidak Dan Tunggu Ya Tidak Dan Tunggu Sering Dihutbakan Nah Kita Yang Mengerti Bahwa Kita Pegang Semua Janji Allah Adalah Ya Dan Amin Kita Harus Bantah Statement Karena Kalau Tidak Itu Akan Melemahkan Iman Kita Ya Kita Beriman Tapi Kalau Penyakit Yang Parah Tinggal Tunggu Tunggu Waktunya Lewat Bantah Sedera Marah Kalau Perlu Dan Jangan Biarkan Marah Kita Turun Seperti Matahari Tadi Turun Kemarahan Kita Sebelum Persoalan Itu Lari Dari Kita Karena Setiap Persoalan Sedera Kalau Nenggakani Kita Itu Dia Akan Dihadapi Oleh Dua Perbuatan Dan Kita Hanya Dua Perbuatan Itu Sebabnya Hanya Dua Pikiran Yaitu Pikiran Carnally Minded Pikiran Daging Pikiran Intelektual Kita Pengetahuan Kita Yang Kedua adalah Spiritually Minded Spiritually Minded Adalah Pikiran Dari Firman Tuhan Nah Pikiran Ini Selalu Menyeret Kita Yoko 1 Yoko 17 Selalu Menyeret Kita Sehingga Menghasilkan Perbuatan Jadi Hanya Ada Dua Perbuatan Kalau Persoalan Datang Yang keluar Adalah Perbuatan Iman Dia Tahu Tapi Kalau Yang keluar Perbuatan Daging Mereka Bisa Kongsi Kongsi Pada Akhirnya Kita Tahu Ada Seorang Anak Ada Seorang Habat Tuhan Memberikan Ilustrasi Seorang Anak Yang Yang Tadinya Penakut Lalu Diajar Di sekolah Minggu Untuk Bersandar Pada Tuhan Yesus Lalu Kalian Tanya Nah Kalau Misalnya Ada monster Datang Ke rumah Kamu Dia Ketuk Gimana Anak Ini Sudah Diajar Di dalam Kasih Karun Dia Bila Gampang Pak Pendeta Saya Bila Yesus Ada Tamu Yesus Yang keluar Apapun Yang monster Apapun Akan Lagi Bahwa Sekarang Yang menentukan Kita jatuh Terkampar Atau Tidak Perbuatan Mana Yang kita Keluarkan Karena Kita Mengatakan Kalau Yang Merespon Terhadap Masalah Itu Adalah Perbuatan Iman Kita Persoalan Harus Kau Tidak Ada Sebesar Apapun Dia Serang Kita Dengan Perkataan Kita Harus Membantah Semua Itu Ingat Consider Yesus Consider Jesus Jadi Iman Adalah Sesuatu Iman Adalah Personal Namanya Kristus Dan Kristus Membawa Kasih Karun Dan Anugr Kebenaran Sekarang Dia Bukan Bawa Lagi Dia Tinggal Jadi Kasih Karun Sudah Tinggal Di Yang Dikretisi Oleh Yakobus Adalah Iman Yang Benar Akan Mengeluarkan Perbuatannya Yang Benar Sampai Dengan Gini Kalau Kita Isi Ada Selang Kita Isi Air Harus Keluar Air Jangan Sampai Keluar Kecap Kalau Keluar Kecap Berarti Ada yang Salah Di Tengah Tengah Ini Yang Dikretisi Yakobus Iman Tanpa Perbuatan Mati Adalah Serikali Apa Yang Kita Percaya Dan Kita Ucapkan Pada Waktu Kita Kebetul Masalah Yang Keluar Perbuatan Yang Lain Ada Yang Mampak Disini Aku Sehat Tapi Tidur Tiduran Terus Mempersiapkan Diri Sebagai Ber Acting Sebagai Orang Sakit Maka Itu Kita Memberi Akses Kepada Penyakit Untuk Tinggal Yang Di Dalam Tubuh Kita Kalau Kita Katakan Aku Sehat Ayo Namun Kerjakan Apapun Yang Bisa Dikerjakan Kalau Aku Berhasil Lakukan Apa Saja Minta Hikmat Sama Tuhan Beri Hikmat Untuk Melakukan Apa Saja Dan Apa Saja Yang Aku Pegang Berhasil Lalu Mulai Kepikir Saya Mau Jualan Dari Hal-hal Kecil Ambil Untuk 10.000 20.000 Ini Perbuatan Perbuatan Sepele Yang Kalau Kita Dengar Dari Tuhan Langsung Ini Namanya Perbuatan Iman Perbuatan Iman Adalah Kita Melakukan Bisa Menjadi Perbuatan Dagi Misalnya Saya Pada Waktu Saya Di kantor Anak Saya Sebagai Marketing Saya Agak Bebas Saya Keluar Kapan Saja Kadang-kadang Kalau Saya Di kantor Saya Mau Keluar Dalam Berapa Kejadian Sering Kali Saya Kalau Orang Memperhatikan Saya Kayak Orang Agak Miri Keluar Di tempat Duduk Kantor Naik Mobil Keluar Lagi Masuk Lagi Belum Masuk Kantor Balik Setiap Kali Saya Masuk Mobil Seperti Ada Suara Balik Kenapa Kamu Kek Customer Tidak Hasil Kalau Balik Baca Alkitab Denger Hot Biasa Saya Di kantor Nah Kalau Akhirnya Saya Agak Bosen Di kantor Kemudian Saya Jalan Itu Menjadi Perbuatan Flash Karena Saya Mengikuti Keinginan Saya Untuk Cari Coffee Shop Cari Apapun Mopi Karena Di kantor Juga Mopi Di Starbuck Juga Mopi Sama Sama Tapi Masa Kelas Tidak Starbuck Tapi Kalau Waktu Saya Memasuk Ke Mobil Itu Karena Marketing Kan Bebas Waktunya Begitu Saya Stutter Tuhan Bila Stop Balik Lagi Mending Dengar Hotba Saya Matiin Lalu Saya Duduk Di Tantor Saya Dengar Hotba Itu Disebut Perbuatan Iman Saya Mendengarkan Bisikan Roh Kudus Tentu Bahwa Roh Terbiasa Berbicara Kepada Kita Bicara Dari Hal-hal Kita Lati Maka Kita Terbiasa Dipimpin Oleh Allah Sehingga Setiap Persoalan Datang Yang Keluar Selalu Yesus Yohan X Katakan Jangan Takut Persoalan Yang Banyak Aku Sudah Mengalahkan Iman Kita Apa Yang Dia Katakan Kita Dengan Ini Kerinduan Saya Bahwa Kita Mengalami Semua Janji Alam Hidup Kita Berkelipangan Sehat Umur Panjang Tidak Sakit-sakitan Walaupun Mempulang Kesuruhan Sembun Sehat Sehingga Ini Menjadi Kemuliaan Bagi Orang-orang Yang Ibu Nah Sekarang Saya Mau Cerita Pak Bukankah Iman Datang Dari Pendengaran Akal Firman Tuhan Ya Yesus Datang Saya ganti Kata Iman Yesus Datang Dari Pendengaran Akal Firman Tuhan Iman Datang Dan Iman Tinggal Itu Hal Yang Tapi Kedatangan Dia Dibagi Dalam Empat Skenario Oleh Tuhan Yesus Sendiri Dalam Markus Pasal 4 Dia Datang Bisa Mampirnya Hanya Di Pinggir Jalan Dia Bisa Mampir Di Hati Orang Yang Banyak Dokrin Batu Batunya Dia Bisa Mampir Di Hati Orang Yang Banyak Semak Belukarnya Dia Bisa Mampir Di Hati Orang Yang Welcome Lihat Aku Mengetuk Di Siapa Bukan 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 Kategori Keempat Inilah Yang 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 Bukan Nah Sekarang Pak Bagaimana Dengan Yang Berbatu Batu Bagaimana Cara Mencabut Dia Akan Cabut Bagaimana Dengan Semak Belukar Dia Akan Cabut Semak Belukar Jadi Jangan Coba Kita Yang Cabut Semak Belukar Itu Lampang Dari Cares Cares Atau Kepedulian Kepedulian Kita Akan Banyak Hal Akan Bisnis Kekayaan Kita Simpenan Deposito Kita Loh Kita Tidak Boleh Tapi Biarkan Dia Yang Karena Itu Berpotensi Mengalahkan Kita Ingat Kristus Akan Mengalahkan Jadi Anak Tuhan Bisa Kayak Raya Punya Banyak Simpenan Simpenan Yang Benar Ada Banyak Simpenan Punya Banyak Investasi Tanpa Tergambung Itu Hematnya Orang Kristus Siapa Yang Ngerjakan Yesus Sendiri Bukankah Dia Bila Nanti Kalau Kau Sudah Masuk Ketan Tanah Perjanjian Apa Tanah Perjanjian Yesus Kalau Kau Sudah Menempati Rumah Rumah Bukan Satu Engkau Binar Ternak Sudah Bertambah Sapi Kuda Samoyed Anjing Pong Kita Semua Ciwa Sudah Bertambah Ikan Koy Sudah Bertambah Mas Pera Dinar Kita Punya Kemudian Apalagi Investasi Semuanya Ini Caranya Sudah Supaya Dia Mencabut Semuanya Ingatlah Bukan Kekuatanmu Yang membuat Tapi Kekuatanmu Nah itu Caranya Gampang Sudah Begitulah Cara Ingat Consider Jesus Oh Aku yang Bukan Aku yang membuat Tuhan yang membuat Terus Tuhan Lakukan Terus Nah kita Menikmati 1 Timotius Pasal 1 Timotius Pasal 6 Ayat 17 Peringatkan Dikasih Kita Suka Suka Sama Anak Anak Belum Tentu Semua Orang Pengen Punya Anak Cuman Suka 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 Anak Tapi Kalau Sudara Mengasihi Anak Anak Sudara Menikmati Anak Siapapun Kayak Apapun Bandelnya Sudara Bisa Menikmati Berbicara Salom Salom Sudah Ingatkan Jangan Kamu Bawa Genggala Mancet Jangan Kamu Kasihi Aku Salom Menikmati Semua Pemberiannya Lalu Kasihnya Bergeser Dari awan Kepada Yang Dikamati Kasih Tidak Boleh Bergeser Sudara Iman Yang Mengalahkan Segala Sesuatu Itu Bekerja Oleh Kasih Jadi Kasih Itu Oke Saya tidak Masuk Kesitu Ternyata Makin Digali Makin Banyak Soal Iman Pengharapan Berkas Saya Mau Tekankan Begini Ada Satu hal Yang penting Yang Menjadi Pertanyaan Saya Lama Sekali Dan Sudah Dijawab Oleh Tuhan Dan Saya ingin Siapa Tahu Bapak Ibu Sudara Ada Bertanya Yang Sama Markus Pasal 4 Ayat 4 Ayat 3 Dengarlah Adalah Seorang Menabur Keluar Untuk Menabur Pada Waktu Ia Menabur Sebagian Beri Itu Jantung Dipikir Jalan Lalu Datanglah Burung Memakannya Sampai Hali Ini Lama Saya Tanya Bagaimana Mungkin Benih Itu Yang Di Ayat 14 Markus 4 Ayat 13 Bila Begini Penabur Itu Menabur Firman Bagaimana Mungkin Firman Dimakan Buru Sudara Lama Saya Tanya Saya Tanya Tuhan Saya Tahu Tuhan Kasih Perumpanan Tidak Asal Bagaimana Mungkin Dia Dimakan Buru Sudara Tuhan Membawa Satu Pengertian Bahwa Firman Tuhan Yang Memelihara Semuanya Memang Di sini Dikatakan Buru Itu Ibarat Iblis Yang Mengambil Firman Tapi Ada Sisi Lain Yang Tuhan Wahyukan Pada Saya Bahwa Serikali Kita Menganggap Enteng Firman Tuhan Yang Kita Dengar Padahal Di dalam Firman Itu Ada Kuasa Kesembuhan Ada Kelepasan Ada Kelimpahan Disitu Ada Yesus Yesus Iman Datang Oleh Pendengaran Firman Yesus Datang Oleh Pendengaran Firman Nah Kalau Kita Merejek Itu Atau Kita Tidak Menyimpan Itu Maka Itu Memberi Manfaat Bagi Yang Lain Bagi Buru Membeli Manfaat Tuhan Katakan Lihat Buru Di udara Tidak Pernah Menabur Tidak Pernah Menua Tapi Dihara Bapak Tuhan Memlehara Bagaimana Tuhan Biar Firman Jadi Di dalam Firman Itu Padat Sekali Nah Sekarang Firman Itu Tidak Datang Dalam Keadaan Hidup Memang Firman Itu Hidup Ini Juga Saya Hati-hati Katakan Untuk Membawa Kita Pada Pengertian Yang Solid 1 Korintus Pasal 15 Mengenai Benih 1 Korintus Pasal 15 Ayat 36 Baik orang-orang bodoh Apa yang kau sendiri Taburkan Tidakkan tumbuh Dan hidup Kalau ia tidak Mati dulu Dan yang Tertaburkan Bukanlah tubuh Tanaman yang Tumbuh Tetapi Biji yang Tidak berkurit Umpamanya Biji gandum Atau Biji lain Pak tadi bilang Benih itu adalah Biji Adalah firman Tuhan Tetapi Allah Memberikan Kepadanya Satu tubuh Seperti yang Dikehendakinya Ia memberikan Kepada tiap-tiap Benih Tubuhnya sendiri Dan setiap Firman Tuhan Yang kita terima Di dalam hati Itu dalam keadaan Tanda kutip Tidak efektif Kalau saya tidak Berani Kepada kata mati Karena itu firman Tuhan Itu firman Tuhan Hidup dan berkuasa Tapi tidak efektif Nah dia Hanya bisa Tumbuh Mendapatkan Tubuhnya sendiri Ya Yang mana Ini pengertian yang saya dapat Tetapi Allah Memberikan kepada Satu tubuh Disitu kata tubuh Adalah soma Satu bentuk Satu Sesuatu Bentuk Sesuai dengan Apa yang tertulis But God Give it A body Atau soma As it had Please him Please Kalau tubuh itu Sudah berkenan Benih itu Memang Tidak efektif Tapi kalau ditaruh Lalu berkenan Kepada Allah Allah memberikan soma Dan dia menjadi Apa saja Yang tertulis disitu Apa yang berkenan Di hadapan Allah Iman Tanpa iman Tidak mungkin berkenan Tanpa sebenarnya Bahwa di dalam kita Ada iman Kita yang lahir dari Allah Ada sembilan buah roh Salah satunya adalah iman Jadi kalau kita Takat firman Allah Yang belum efektif Itu Di dalam hati sekitar Lalu kita percaya Apa kata dia Maka itu akan Membuat Tuhan Berkenan Dan Tuhan akan Memberikan tubuhnya Misalnya kita bilang Yang paling engkau Oleh bilu-bilunya Aku sudah Bukan makan Sudah sembuh Lalu kita tanam Dalam hati kita percaya Pake iman Allah Yang ditaruh dalam kita Maka Allah berkenan Kepada hal itu Dan dia memberikan Somanya Tubuhnya Dalam rupa Manifestasi kesembuhan Dalam tubuh kita Aku percaya Oleh kasih karunia Allah Yesus yang miskin Sudah menjadi kaya Sehingga aku yang Yesus yang kaya Sudah menjadi miskin Sehingga aku yang miskin Sudah menjadi kaya Kita pegang Terus pegang Renungkan Mau tidur Kita renungkan Baru kita renungkan Tinggal masalah waktu aja Aku percaya Aku sudah kaya Itu berkenan Di hadapan Tuhan Dan Tuhan akan Memberikan tubuhnya Sehingga kita bisa Berkelipahan Sesuai kata firman Tuhan Apapun dokter katakan Bapak atau ibu Ada penyakit Ya amin-amin Tapi biasanya penyakit ini Membawa kita ke liang kumur Lebih cepat Tidak Aku tidak percaya Karena kehidupan Yesus ada di dalamku Pengurapan ada di dalamku Aku akan sehat Dan itu berkenan di hadapan Tuhan Maka Tuhan akan memberikan tubuh Soma Ketanda apa yang kita percaya Begitulah cara firman Tuhan Bekerja Yang diuraikan Dalam Markus Pasal 4 Markus Pasal 4 Bukan step-step Itu harusnya terjadi otomatis Diuraikan oleh firman Tuhan Dengan step-step Supaya kita menergi Tapi terjadi otomatis Dalam satu sekat Terjadi Jadi tanpa spirit Dari firman Tuhan Tanpa spirit Kata-kata ini hanya tinggal kata-kata Tidak ada Pembicaraan motivational talk Siapapun yang paling jago Di saat terut jaga raya ini Bisa memakai firman Allah Tanpa Kristus di dalam Tidak akan terjadi Gak lupa yang katakan Jangan sesat Allah tidak bisa dibohon Allah tidak bisa Dibermainkan Apa yang ditabur Orang itu Itu juga yang akan dituai Terus saya nabur firman Pak Kalau gak tumbuh Yang lain yang akan dituai Bisa orang Menabur firman di kepala Tapi tidak dengan Percaya penuh Yang dia tuai adalah Sesuatu yang lain Yang dari sistem di bawahnya Karena kita buka lagi Di 2 Korintus pasal 4 2 Korintus pasal 4 Karena iman ini ajaib Karena iman ini adalah Kristus Dan itu ada di dalam kita 2 Korintus Oh sorry 2 Korintus 3 Ayat 15 Ayat 14 2 Korintus 3 Ayat 14 Tetapi pikiran mereka Telah menjadi tumpu Sebab sampai pada hari ini Selubung itu Yang menutup mata orang Israel itu Masih tetap menyelubungi mereka Jika mereka membaca perjanjian lama Tanpa disingkapkan Karena pada saat ini Belum ada perjanjian baru Jadi tidak ditulis Jika mereka membaca Alkitab Karena baru ada perjanjian lama Tapi ini menyangkut perjanjian baru juga Menyangkut Alkitab kita Karena hanya pengurapan saja Kristus segati ya Hanya pengurapan Karena kita ada Pengurapan di dalam kita tetap ada Hanya Kristus saja Atau pengurapan saja yang dapat menyingkapkannya Bahkan sampai hari ini Setiap kali mereka membaca Kita musah Ada selubung yang menutupi hati mereka Ditutupi hatinya Jadi benih tidak bisa masuk Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan Maka selubung itu diambil daripadanya Sebab Tuhan adalah roh Benih juga adalah roh Dan dimana ada roh Allah Disitu ada kemerdekaan Kalau kita sambung dengan Yohanes Engkau akan tahu kebenaran Dan kebenaran itu akan memperdekakan Jadi benih firman Tuhan ini Sangat powerful Sangat berkuasa Dan dia hanya bisa bekerja Kalau kita kasih mengasihi Tuhan Kita sebenarnya jauhkan konsep-konsep Tentang doktrin grace Doktrin iman Dikasihkan Tapi lebih-lebih fokus kita kepada Aku mengasihi kau Tuhan Aku tahu kau mengasihi Dan putuk-putuk perasaan ini Jangan anggap dia sebagai figur yang jauh Sebagai Tuhan, Raja, Maha Kuasa saja Tapi dia bangga kita Ngobrol sama dia Bicara sama dia Karena di dalam kasih inilah iman bekerja Dan ciri iman Saya akan tutup dengan ini Ciri iman yang betul-betul original Akan menghasilkan perbuatan Ini dia perbuatannya 2 Korintus 4 ayat 8 Ayat 7 2 Korintus 4 ayat 7 Sorry, enakan ayat 6 sekali 2 Korintus 4 ayat 6 Sebab Allah telah berfirman Dari kalah gelap akan terbit terang Ia juga yang membuat terangnya bercahaya Dalam hati kita Kalau saudara baca Markus pasal 4 Setelah perupaman penabur Dilanjut dengan Terang Mengenai terang Orang memasang lampu Bukan untuk ditaruh di bawah ganteng Tapi untuk ditaruh di atas kaki dia Itu setelah kisah Setelah penabur Artinya Setelah kita tanam firman Kita menjadi terang Oleh firman itu Dan Tuhan akan mengangkat kita Menjadi barang display Ingat? Ingat pada Kristus Yang dengan tekun Membatas semua konsep dunia Pegang konsep firman Kemudian Di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan Tentang kemuliaan Allah Yang tampak pada wajah Kristus Tetapi harta ini Yang kami punya Dalam berjana tanah liat Supaya nyata Bahwa kekuatan yang melipah-lipah Itu berasal dari Allah Bukan dari diri kami Kekuatan itulah Yang memperkaya kita Yang menyembuhkan kita Ini dia ciri-ciri iman yang original Dalam segala hal Kami ditindas Namun Iman yang original Percaya yang original Tidak pernah merasa terjepit Satu Kemudian kami habis akal Maka beres-peres persoalan ini Gak habis akal Iman original bilang Tidak putus asa Dua Yang ketiga Kami dia niaya Disuplai dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan Namun iman yang original Tidak akan bilang Kok gak ada yang perhatiin aku ya Aku sendiri di dunia ini Nah kalau bilang begitu Itu berarti gak original Yang original bilang Tidak merasa ditinggalkan Kemudian yang keempat Dihempaskan oleh sistem dunia Karena dunia sudah Sudah mau menjepit Gak habis akal Kemudian dibikin putus asa Eh dibikin habis akalnya Gak putus asa Minta hikmat Di aniaya Juga tidak merasa sendirian Ada Yesus Akhirnya sistem dunia bilang Buang aja orang ini Dihempaskan Namun Tidak minasa Lanjut ya Saya mau katakan Ini ciri-ciri iman original Kami senantiasa Membawa kematian Yesus Dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus Juga menjadi nyata Di dalam tubuh kami Kehidupan Yesusnya Dia yang akan keluar Menghadapi setiap persoalan kita Sebab kami yang masih hidup ini Terus menerus diserahkan Kepada maut Karena krisis Yesus Supaya juga hidup Yesus Menjadi nyata Di dalam tubuh kami Yang fana ini Maka demikianlah Maut giat di dalam diri kami Dan hidup giat di dalam diri kami Itu akan saya jelaskan Ayat 13 Namun Karena kami memiliki Roh iman yang sama Seperti ada tertulis Aku percaya Sebab itu aku berkata-kata Maka kami juga percaya Dan sebab itu Kami juga berkata-kata Sedangkan di kitab saya Ayat 13 Saya garis Saya tarik garis Ke ayat 8 Namun Karena kami memiliki Roh iman yang sama Sebab itulah aku percaya Dan aku berkata-kata Saya tarik Roh iman Itu apa? Itu yang di ayat 8 Yaitu Ditindas Tidak terjepit Habis akal Tidak putus asa Dianiaya Tidak merasa sendiri Diempaskan Namun Tidak binasa Itu Original faith Iman yang sesungguhnya Saya belum nyampe ke situ pak Pasti sampe Kenapa? Karena yang mengerjakan Itu semua adalah Kristus Apa kerjaan kita pak? Hanya baca firman itu aja Dan paksa hati kita Untuk bilang Tuhan Aku mengasihi kau Aku mengasihi Aku mengasihi kau Tuhan Aku mau menikmati firman Aku tidak akan tergantung Dengan paca idrat Senseku Lagi mood Lagi mood Atau gak mood Baca firman Tugas kita cuma itu Nanti Tuhan akan Mewahyukan Dan kalau Tuhan sudah mewahyukan Firman sudah hidup Tuhan kasih soma Di dalam beri yang kita baca Dan dia bermanifestasi Maka kita akan makin Mengucap syukur Tuhan Amin Mudah caranya Kasih karunia Diwahyukan Untuk mempermudah kita Mengasihi Allah Jadi firman Tuhan akan bilang Kasihlah Tuhan Allah Oh kita sudah dikasih karunia Gak mau kasih Tuhan Gak gitu Kasih karunia dicurahkan Supaya kita semakin mudah Mengasihi Allah Karena Allah tetap Mengasihi kita Kita tidak mengasihi dia Kita tidak mengasihi kita Tidak pernah berkurang Dan kasih ini yang membuat Iman kita Bekerja dasar Yesus bekerja dasar Sehingga Setiap ada persoalan Dia yang menghadapi Dan tidak satu persoalan Tidak satu persoalan Di dalam hidup kita Yang bisa bertahan Menghadapi Iman kita Ketokasikan Yang ada di dalam hidup kita Tidak satu Amin Puji Tuhan Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Untuk kekuatan firman Bapak Tuhan ajar kami Terus-tuh Menghidup Mengingat kepada Tuhan Yang dengan tepung Selalu membantah Setiap perkataan Yang tidak pernah ada Dalam sistem kerajaan Allah Kami tahu Tuhan Kami sudah ditetapkan Untuk menjadi pemenang Yaitu Kristus Yang tinggal di dalam kami Memenangkan Segala persoalan Melalui perkataan Firman Yang kami ucapkan Dan apa yang kami percaya Kami taruh dalam hati Kami tahu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syuruh Amin